Intro Selama penambangan nikel di wilayah IUP PT Antam di Blok Mandiodo Kabupaten Konawi Utara kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah Dugaan kerugian negara ini berdasarkan hasil audit BPK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra mengungkap total kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal di wilayah izin usaha PT Antam Konawi Utara mencapai 5,7 triliun Total kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Sultra Patrik Yusrian Penyidik telah memeriksa tiga pejabat kementerian SDM di Gedung Bundar Kejagung terkait dugaan kerugian negara akibat pertambangan nikel di Konawi Utara Di situ, itu saya sudah mendapat info dari hitungan BPK Sudah ada potensi kerugian negara sebesar 5,7 triliun Itu hasil audit BPK ya Pak? Itu hasil audit BPK dan bukan atas permintaan penyidik Kami meminta supaya BPKP yang hitung Karena tempus atau waktu kejadian yang kami minta dihitung itu adalah semenjak PT Antam melakukan KSO dengan PT Lau Untuk yang sebelum itu, kami sedang melaksanakan atau melakukan kajian untuk menjeratnya dengan kerugian negara atau merugikan perekonomian negara Dari dugaan korupsi pertambangan di Blok Mandiodo Konawi Utara Kejati Sultra telah menetapkan empat tersangka Tiga diantaranya sudah ditahan Empat tersangka itu yakni GM PT Antam Konawi Utara Hendra Wijayanto Dirut PT Lam Ovan Sefyan Manajer Operasional PT Lam Glen Dan Dirut PT KKP Andi Ardiansya Kegatis Sultra juga mencekal pemilik PT Lau Agung Maining Kresiris asal Brebes Windu Aji untuk bepergian ke luar negeri Dari Kendari, Mutarudin Ainyus memberitakan Dari Kendari, Mutarudin Ainyus memberitakan